Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya di video tutorial aku BibaHeads Sekali ini aku mau bikin vlog tentang makeup tutorial Aku mau bikin makeup tutorial yang Look nya itu agak Bold gitu warnanya Terutama untuk eye makeup nya Jadi aku ada baru Apa namanya punya beberapa Make up baru Ada punya eyeliner baru Sama lip cream baru Nanti aku akan tunjukin Terus kali ini tetap Aku gak mau Pake eyeshadow palette Mau blush on Jadi cuma pake satu item Lip tint aja untuk area mata Blush dan bibirnya Sebelum aku mulai Aku mau ingetin buat kalian yang belum subscribe Untuk klik tombol subscribe nya Biar aku makin semangat lagi bikin vlog vlog Tentang makeup Review, skincare review Tentang sharing cerita inspirasi lainnya Dan Kalo kalian suka sama vlog aku kali ini Jangan lupa juga klik tombol like nya Dan share ke semua Social media yang kalian punya Terus kalo ada yang mau kalian tanyain Boleh komen di komen di bawah Oke, langsung aja kita mulai Yang pertama aku mau bersihin muka dulu Pake face toner Masih dari Kizet facial toner Yang for oily and acne prone skin Aku mau bersihin dulu ya Ini aku bersihin dulu Aku ingin ke kapas Oles ke semua wajah Ini aku udah bersihin muka aku Pake facial toner Kizet Ini masih, padahal aku abis cuci muka Masih ada sisa-sisa kotorannya Warnanya kan agak butek ya Sekarang aku mau lanjut pake serumnya Kiss whitening serum yang for oily and acne prone skin Olesin merata Pake seluruh aja Ini udah aku olesin serum Kiss whitening serumnya Diamin dulu beberapa saat Sampai betul-betul kering dan meresap Jadi biar meresap Dimakan sama kulit Baru lanjut lagi ke skincare selanjutnya Selanjutnya aku pake BB cream BB creamnya juga dari Kizet Kizet whitening brightening BB day cream With sun cream for oily and acne prone skin Ini ada SPF 50 nya Olesin merata ya guys Seluruh wajah Oles rata pake tangan Seperti biasa ya aku lebih suka pake tangan Langsung cerah Pake BB cream Formulanya dia ringan Jadi buat kulit yang berjerawat Kayak aku Lagi ada jerawatnya Nggak bikin numbat pori-pori Sekarang lanjut aku mau pake concealer Concealernya dari Maybelline Fit Me Concealer yang shade nomor 15 yang fair Aku cuma mau olesin di bawah mata aja Ini di bawah mata Sama di hidung Pakai tangan aja Terus diolesin menyebar sampai ke kelopak bagian atas juga Ini lebih cerah Ini lebih cerah Itu warna ini dari warna kulit asli aku Jadi bikin tampilan Make up Kita tuh jadi fresh Nanti hasil akhirnya Jadi aku mau ngebake di bagian bawah matanya Aku bake pake Reflon touch and glue face powder Berat aku Reflon Yang creamy peach Nomor 024 Nah Jadi aku lanjut ke eye makeupnya Aku mau pake pensil alisnya Dari Viva Cosmetic Yang warna coklat Warna brown Ini aku gambar Dulu garis bingkai di bawah Sama Di atas Di atas Lalu Lalu Gambar juga yang sebelah kiri Makanya Terus lanjut kita arsyat Jadi biar hasilnya natural itu Arsyatnya Mulai dari agak tengah Ke belakang Ke belakang Ke ujung belakang Ngesir dengan agak tebal bagian ujungnya tipis aja jangan terlalu ditekan kayak gini terus pakai ujung tutupnya diaksir dari ujung ke belakang jadi ternyata gak kerekam pas aku bikin alis yang sebelah kanan jadi ini aku udah jadi alis sebelah kanan tinggal arsir yang sebelah kiri tadi aku udah menerangi panjang lebar ternyata gak kerekam jadi nanti biar hasilnya natural arsirnya mulai dari bagian tengah alis ke belakang itu agak ditekan gitu arsirnya biar warnanya biar lebih keren biar lebih tebal aku kirain tadi tuh kerekam guys ternyata kita pause nah nanti bagian depannya arsirnya dikit aja dikit aja tipis gitu lembut dari bawah ke atas biar biar gak ketebelan karena kalau depannya ketebelan jadi aneh gak bagus jadinya kita bakalan keliatan lebih tua gara-gara alis kalau dari depannya ketebelan ini udah kan rapiin dulu pake tutup ujung tutup pensil alisnya dari ujung ke belakang dari ujung ke belakang kayak gitu nih akan ini aja apa concealernya lupa aku ini yang dihidup pantesan masih ke belakang terus habis ini rapiin lagi pake sikat sikatnya sikat sikat alis ya tarik dari bawah ke atas sampe belakang masih belum rata efek cahaya juga guys karena kalau di kaca udah lumayan terang lumayan keren gitu terusnya udah guys kanan sama kiri lanjut aku mau di ke eyeshadow eyeshadownya aku pake lip tint creamy lip tint dari yang kemarin udah aku bikin video review nya itu dari emina ini bener-bener multifungsi dan bagus banget aku mau pake yang shade peach crush buat ini shadownya ini aku olesin aja satu titik gitu eh dua ya ini jangan terlalu banyak karena ini bener-bener udah sedikit aja tuh udah pigmented banget olesin merata pake jari ujung jari oke tambah dikit lagi ya belum terlalu keliatan warnanya jadi ini warnanya jatuhnya kalau di kaca tuh kayak ada kepadu ada warna pinknya gitu dikit tonnya padahal dia peach crush terus lanjut aku mau pake eyeliner nah ini eyelinernya aku baru produk baru yang aku baru pertama kali aku beli sebenernya sih gak pertama kali cuma untuk warna ini aku baru pertama kali beli dan baru pertama kali coba yaitu silky girl eyeliner funky eye light pencil ini yang warnanya bright electric blue ini bener-bener bagus banget guys ini pensilnya itu bener-bener lembut teksturnya aku suka banget jadi lunak gitu dipakainya empuk nah sekali yuk ini aja dia langsung pigmented ya ampun itu pigmented gitu langsung keluar warnanya yang sebelah kiri jadi ini bakal jadi warnanya tuh bakal jadi ngentrik gitu guys jadi paduan warna-warna cerah eyeshadownya ya dari creamy, eminate, creamy tint yang peach crush terus dipaduin sama eyeliner silky girl yang electric blue nah bawahnya aku juga mau pakein eyeliner ini juga warna yang sama electric blue jadi kalau buat kalian yang seleranya suka dengan makeup yang warnanya colorful kayak gini ini cocok buat kalian pake dan ini masih oke buat dipake sehari hari bener-bener terang banget warnanya tuh luar banget eyelinernya hmmm nah sekarang lanjut aku mau pake bedak jadi ini udah kayak baiknya kering aku pake bedak adat bedak adatnya dari enabling fit matte poreless holder yang warna 112 natural iphones bisa aja ada ada det itu gak dengan yang disini lanjut pakai maskara sekarang nya seperti biasa, kita jepit dulu bulu matanya bagian atas biar benar-benar naik dan lentik biar bulu mata kita jadi lentik walaupun gak pakai bulu mata pas sekarang nya aku pakai ini lagi dari Maybelline yang Total Tentation ini benar-benar juara deh buat bikin bulu mata lentik kayak pakai bulu mata palsu jadi satu kali oles aja langsung ngangkat apalagi kalau sampai dua kali jepit, dua kali oles itu benar-benar lentik hasilnya benar-benar kayak pakai bulu mata palsu kayak di video makeup tutorial aku yang sebelumnya yang recreate makeup looknya kuih kardashian kuih kardashian itu aku praktekin gimana biar bulu matanya tuh lentik walau tanpa eyelash aku terusnya pakai maskaranya sekarang aku mau pakai blush on blush on nya masih pakai Emina Creamy Tint yang shade nomor 03 yang sungguh jadi aku pakai di sini tip aja jangan banyak-banyak karena warnanya tuh benar-benar pigmented guys langsung keluar dia kan warnanya guys jadi ini terakhir aku mau pakai lipsticknya lip creamnya aku buat bibir pakai lipstick baru lip cream baru ini dari bufena lip cream ini yang shade warna nomor 01 le chocolate jadi warnanya kecoklatan gitu aku ngelosin aku ngelosin yang bawahnya aja yang di atasnya aku ini di atas sama di bawah jadi biar gak kebal banget terus terakhir aku mau pakai highlighternya masih dari ini single eyeshadow nomor 02 yang low shimmer pakai di sini hidung di tengah dahi tulang pipi atas atau tulang pelipis ya ini di kanan dicupit pakai jari aja so ini udah jadi aku mau rapiin jurut dulu ya so ini dia hasil makeup tutorial aku kali ini ini dia looknya semoga bisa jadi inspirasi makeup look kalian untuk sehari-hari misalnya untuk kantor kuliah atau untuk pergi kondangan mungkin dan mungkin nanti kalau udah pandemi ini berakhir baru kita bisa pergi sana-sini pergi kondangan pergi jalan-jalan hangout tentunya dengan keadaan new normal tetap pakai masker sering cuci tangan dan jaga jarak dan yang penting pokoknya adalah kita harus jaga imun di tas tubuh kita dengan selalu makan buah makan sayur dan jangan lupa minum vitamin pertama vitamin C dan vitamin E oke ini aja video aku kali ini cepat ringkas praktis mudah gak ribet dan bisa di praktekin buat kalian yang pemula karena aku juga gak jago-jago amat makeup aku juga sama-sama seorang learner ya oke jika kalian suka sama vlog aku kali ini jangan lupa klik tombol like-nya terus buat kalian yang belum subscribe jangan lupa buat subscribe youtube channel aku ini biar aku lebih makin semangat lagi bikin video vlog makeup tutorial lainnya makeup sharing dan makeup review juga skincare reviewnya juga tentang cerita-cerita cerita inspirasi yang mungkin bisa memotivasi kalian oke see you on my next vlog have a nice weekend assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye